Pagi-pagi Ambi Argeger Jessica! 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 Untuk kalau kelanjutan bagaimana nanti proses hukumnya ya saya serahkan semuanya ke pengacara aja Geger, geger, geger Sobat Ambiar Terpidana kasus pembunuhan berencana Kopi Sianida Jessica Wongso telah dinyatakan bebas bersyarat Pada Minggu 18 Agustus 2024 lalu Setelah 8,5 tahun mendekat di balik jeruji Bebasnya Jessica Wongso justru menjadi tanah-tanah besar Dan menjadi kontroversi publik Dan justru menjadi kelas balik Atas kasus yang sudah meredah 8 tahun silam ini Menariknya Jurnalis senior Christian Grace Yang pernah dikirim surat oleh Jessica Wongso Justru mengundangnya untuk berbincang dalam sebuah podcast Meski Jessica baru saja menghirup udara segar Kamu dipersepsikan gitu loh sama beberapa orang Kamu maafin gak apa-apa? Gak apa-apa Karena ya mungkin mereka gak kenal saya Jadi kalau gak kenal ya Mereka hanya Mengasumsikan kalau saya seperti itu Hanya karena ya mungkin Beberapa video atau beberapa apa yang mereka lihat Terus mereka berbicara seperti itu Ya itu juga haknya mereka sih untuk berpikir seperti apa Tapi kan gak gampang di dalam Dan itu dia kita membuka perjumpaan dengan bebas bersyaratnya seorang Jessica Kumala Wongso Mendapatkan gerasi di tanggal 18 Agustus kemudian juga remisi 58 bulan 30 hari Pro dan kontra termasuk juga mendapatkan perhatian dari netizen di seluruh Indonesia Itu berarti di hukumannya berapa tahun? 8 ya? Yang artinya 8 tahun dari 20 tahun ponisi yang ia terima Namun ia juga tetap wajib lapor sampai dengan tahun berikutnya Tapi tentu saja kali ini juga kita akan hadirkan dari sisi lain Dimana ada seorang jurnalis pernah kita undangin juga Dan dia begitu dekat dengan Jessica Kumala Wongso Dan kemarin juga berhasil bertemu dengan Jessica selepas Ia keluar dari lapas perempuan pondok bambu Kita akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang ia ketahui Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Fristian Grace Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Mbak Fristian Grace sehat Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu pagi hari ini You look so fresh selalu segar As always ya Terima kasih Terima kasih loh di tengah kesibukannya sebagai seorang jurnalis Hadir disini kami ucapkan Terima kasih Ya sudah diundang Mbak Fristian Grace Apa yang terlintas dalam benak Fristian Grace Ketika akhirnya mengetahui seorang Jessica Kumala Wongso mendapatkan bebas bersyarat kemarin ini Jadi saya tuh dapat info dari tipe kacara sekitar satu hari sebelumnya Berarti hari Sabtu malam lah dapat whatsapp dari Bang Otto ya ketua tipe kacaranya bilang Jessica akan bebas besok Saya gak bisa berkata-kata panjang ketika itu Saya hanya bilang oh ya Bang nanti saya sebarkan juga sama teman-teman wartawan lain Karena saya gak bisa ketika itu juga speechless lah ya Gak tahu harus bertanya apa Karena tadi tentu ya saya dengar pasti semua orang nanya Kok bisa 20 tahun jadi berkurang hanya 8 tahun gitu ya Baru besoknya kemudian saya izin untuk ikut ke lapas Jadi saya berdiri di depan pintu lapas itu Jadi saat Jess keluar gitu ya Bersama dengan para petugas lapas saya ada disitu gitu ya Untuk lihat dia gimana Pada saat dia keluar itu matanya benar-benar kosong banget Mungkin dia sendiri juga gak percaya bisa keluar secepat ini gitu ya Cepat untuk ukuran 20 tahun loh ya 8 tahun itu gak cepat loh ya Betul 8 kali 365 hari loh atau 366 hari dalam penjara Gampang dong Bukan waktu yang sedikit Kita akan memberikan waktu silahkan Mbak Friesian Grace Untuk ngobrol-ngobrol bersama kita disini Ketika pertama kali bertemu kembali dengan seorang Jessica Wongso Kita tahu bahwa Friesian Grace ini mengikuti dari awal kasus 2016 Puluhan persidangan hadir akhirnya bisa dibilang salah satu jurnalis yang memiliki kedekatan yang berbeda dibandingkan dengan teman-teman jurnalis lainnya Apa yang disampaikan Jessica pertama kali ketemu lagi dengan Mbak Friesian Grace? Sebelum pertanyaan itu saya mau ini dulu deh definisikan dulu punya kedekatan yang berbeda gitu ya Karena menurut saya itu justru adalah bagian dari tugas sebagai jurnalis ya Ketika itu untuk ngasih kesempatan kepada cover both sides namanya prinsipnya ya Jadi mau orang bilang itu udah salah, mau orang bilang begini dan lain-lain itu kita punya tugas sebagai jurnalis Tetap memberi kesempatan, netral memberi kesempatan kepada Jessica Jadi posisi saya sampai hari ini saya mau bilang bahwa itu adalah bentuk netralitas saya untuk memberikan jarak yang sama Nih sama yang bercaya sama Jessica bersalah atau sama yang percaya Jessica tidak bersalah itu saya juga harus memberi jarak yang sama Sampai dengan kemudian nah, seperti ya tadi ya ke hadiran pertama akhirnya saya kontaklah salah satu tim pengacaranya yang lain Karena kalau saya tahu saya ngobrol sama Prof. Otto Hasibuan saya pasti akan nanya banyak tuh tadi Gimana sih hitung-hitungannya sampai bisa cepet banget dan lain-lain Saya tahan diri, tahan, tahan, tahan Saya kontak kuasa hukumnya yang lain di Dait Bostang saya izin untuk boleh gak bang saya ikut besok gitu ya Oh boleh, datang aja lu pagi gitu, oke saya datang pagi akhirnya kemudian punya kesempatan Kalau teman-teman yang lain karena saya sudah berkomunikasi dengan mereka lama gitu ya Teman-teman yang lain ada di luar pagar, saya disini ada di depan, di dalam pagar, persis di pintu lapas Keluar ya Udah mendekati jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan, kita juga deg-degan ini jadi keluar apa enggak nih Karena kita juga gak tahu di dalam, tapi kemudian ada dibuka gitu tirai apa, pintu kecil gitu lah ya Ada jendela kecil gitu dibuka gini, oh udah, saya udah sempat lihat, oh ada kok, itu kayaknya Jessica deh gitu ya Pas dibuka, ternyata Jessica dikasih barikade gitu, karena memang ramai sekali ya, wartawan ramai sekali Dikasih barikade sekitar 6 atau 8 orang gitu lah pas keluar dengan pakaian lapas Saya teriak-teriak gitu lagi ya, just, 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 saya lihat tatapannya masih sangat kosong banget Ini apa yang terjadi, ini apa yang terjadi, karena memang ramai sekali teman-teman wartawan sekali lagi ya Ini masih jadi apa, sorotan publik ya, masyarakat gitu, masih keluar, just, just Sampai kemudian Hidat Bosa kasih tangan gini, sempatlah kita pegangan tangan gitu ya, sampai dia dimasukin ke dalam mobil Terus Profesor Otohasibuan kebetulan banget udah langsung datang dan kita bilang Mungkin apa, bisa dibantu untuk nyapa wartawan yang udah nunggu dari tadi gitu ya Karena kan mereka, Jessica langsung dimasukin ke dalam, ke dalam mobil Dan seizin dari lapas juga untuk bisa memberikan kesempatan kepada publik untuk tahu ya mengenai berita Jessica Akhirnya Jessica punya kesempatan untuk apa, menyampaikan salam kepada semua yang udah menantikan Dengan segala perspektif dia terhadap Jessica gitu Oke, kita juga sempat melihat momen itu karena memang diberitakan di semua lini masa Termasuk juga media, televisi nasional ya Bebas bersyarat itu adalah pemberitaan yang begitu viral tentang Jessica di kemarin Kita juga mau kasih lihat artikel yang satu ini mungkin nanti boleh dijelaskan sama Bagris Alasan Jessica Wongso terpidana kasus kopi Sianida bisa bebas bersyarat Bebas bersyarat, betul apakah karena memang mendapatkan grasi? Oh bukan grasi ya, kalau grasi itu kan berarti orang yang udah jadi narapidana Terus dia minta maaf, dia minta maaf, terus dia mengatuhi kesalahan Jadi kalau Jessica ini, kesya adalah dia dapat remisi Makanya kemarin bersyukur ya di tengah Jess saya tahu mungkin udah kita aja yang dapat berita jam 8 malam Udah gak tenang gitu ya, apalagi Jessica gitu ya Saya yakin dia juga gak tidur dan ternyata memang dia bilang memang kurang tidur Tapi dia masih melayani permintaan wawancara saya di podcast Saya tanyakan soal remisi itu ya Jadi yang terjadi ke Jessica adalah remisi gitu Remisinya 58 bulan 30 hari 30 hari, artinya 4 tahun lebih sedik, lebih berdekati ke 5 tahun potongan masa tahanannya Mungkin bisa ditambil Ya artinya kan 5 tahun kurang lebih, sementara dia sudah menjalani hukuman 8 tahun 8 ditambah 5 kurang lebih adalah 13 tahun Yang masih ada sisa 7 tahun sebetulnya kalau dari hukuman Oke, kalau hitung-hitungan itu tuh dari lembaga pemasyarakatan yang perlu untuk jawab Dan sampai saat ini saya dan teman-teman wartawan menerima hanya surat bahwa pemberitahuan bahwa hanya 58 bulan 30 hari Kita mau kasih lihat ini dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direkturat Jenderal Permasyarakatan di poin nomor 7 Oke sebelumnya selama menjalani pidana yang bersangkutan telah berkelakuan baik berdasarkan sistem penilaian pembinaan narapidana Dengan total mendapatkan remisi sebanyak 58 bulan 30 hari Maksudnya berkelakuan baik itu maksudnya gimana? Nah itu bagus ya pertanyaannya Mbak Dewi ya Jadi ingat gak saya hadir sini juga pas Netflix ya Saya di Netflix itu bilang, di dokumenter itu bilang bahwa saya melihat sisi Jessica yang lain dari apa yang disampaikan sama dari hasil asesmen para psikolog Saya gak mau berdebat sama para psikolog nih Tapi saya hanya mau mengatakan bahwa apa yang saya alami dan saya lihat sendiri bersama dengan Jess Saya mau bilang kepada semua penonton kita untuk bisa membuka mata kita semua nih atau setidaknya mencalansi logika kita Ini Jessica itu ada di dalam 8 tahun lebih loh 9 tahun kalau hitungannya dari proses dia masih di polisi gitu di Polda Metro Jaya 9 tahun Kalau dengan, kalau benar nih asesmen dari para psikolog Dia punya keperibadian ini, dia punya keperibadian itu Gak mungkin dia dapat remisi yang tadi kita tulisin 58 bulan 30 hari Tadi jelas sekali ditulisin bahwa karena dia berkelakuan baik Kalau benar artinya ini ada asumsi kalau salah Karena, tadi udah jelas, sebenarnya itu udah benar Artinya penjelasan dari lapas adalah dia dapat 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik Artinya selama 8 tahun lebih loh dia di penjara berkelakuan baik Karena kalau enggak itu gak dapat remisi Karena kalau di penjara itu kamu tuh 24 jam loh di pantau Ya dapat pembinaan gitu ya Artinya apa? Apakah ini membuktikan? Ini saya tanya lagi nih Apakah ini membuktikan bahwa asesmen dari para psikolog dengan segala hormat kepada mereka Dengan segala mereka sekolah lama, saya tahu sekolah lama untuk dapat gelar sebagai psikolog Untuk bisa tahu kita karakternya kayak gimana atau keperibadiannya kayak gimana Tapi 8 tahun lebih seorang Jessica Wongso konsisten berkelakuan baik Atau berkelakuan baik sehingga oleh Direktora Jenderal Pemasyarakatan Dia dikasih hadiah atau award 58 bulan 30 hari Ini pertanyaan yang barangkali hanya mereka yang paham keilmuannya yang bisa menjawab Dan untuk yang menyaksikan hanya bisa berasumsi termasuk kita juga ya Tapi kita mau kasih lihat ini ada pernyataan dari seorang Jessica Kumala Wongso Sampai dengan sekarang bahwa dia merasa tidak bersalah bahkan akan mengajukan PK kedua Kita kasih lihat dikasih Jessica kamu tuh persisten banget ya Jadi kita tahu gimana penyelidikan, penyelidikan kamu harus diseliti Terus kamu jalani persidangan 32 kali kita bang Yang sangat panjang, berjam-jam Dan kamu pasti juga ikutin gimana orang persisten kamu sangat buruk Kamu persisten sekali sampai saat ini Kalau orang lain yes, mungkin udah bilang yaudahlah gue ngaku aja salah Sampai sekarang kamu enggak loh Ya itu ya kembali lagi ke Jadi jangan melihat rencana yang lebih jauh Kalau menurut saya mah jalanin aja Hari ini saya harus melakukan apa Besok harus melakukan apa Nanti lama-lama ya Kalau misalnya saya punya keyakinan seperti itu Ya itu akan terus berjalan seperti itu Sebelum bertanya apa pertanyaan dan jawaban dalam podcast tersebut Pertama kali, tadi belum sempat dijawab Ketika ketemu secara langsung personal face to face dengan Jessica Apa yang disampaikan Jessica kepada Christian Gris? Gak ada Saya hanya memeluk aja saya bilang welcome back gitu ya Dan kejadian bisa berkomunikasi langsung sama Jess itu kan keluar dari lapas Dari lapas pondok bambu perempuan Saya bisa dada-dada karena dia dibari kade gitu ya Deketin mobilnya Terus setelah dari lapas itu Jess dibawa ke namanya kejaksaan negeri Jakarta Timur Adalah banyak administrasi lah ya biasanya Saya diizinkan untuk masuk ke dalam Saya diizinkan untuk masuk ke dalam oleh tim kuasa hukum Akhirnya saya bisa Jess ya dibawa masuk oleh petugas Terus saya bilang Jess welcome home ya Saya bilang gitu Saya ucapkan selamat Terus dia mungkin sibuk sekali ya Memang karena harus banyak tanah tangan berkas-berkas gitu ya Jadi belum sempat ngobrol panjang Sempat ngobrol dengan tim kuasa hukum dan para pengacara adalah saat Mengujudkan permintaan pertama dia di saat keluar Itu makan sushi Makan sushi Di sebuah restoran Restorannya adalah kebetulan milik dari Apa namanya dari Prof. Oto Hasibuan ya Jadi Apa Itu permintaan pertama Jess gitu ya Jadi ya kita makan sushi Saat momen makan sushi Apa kalimat-kalimat dari Jessica Yang tidak bisa dilupakan oleh seorang First and Grace Jadinya semuanya gak bisa saya lupakan Semua momen ya Apalagi pada saat dia keluar ya Dari kebuka gini loh pintunya Kebayang gak sih kebuka pintu lapas Saya sendiri tuh gak membayangkan Bisa secepat ini Melihat dan bertemu langsung sama Jessica Dalam status dia sebagai orang yang bebas bersyarat Gak kebayang sih Gak tau juga Jessica bisa dikasih reward 58 bulan 30 hari Apa yang dia lakukan Itu kelakuan baik seperti apa ya Dibebasin sekarang Iya pasti banyak kalimat-kalimat Semuanya gak bisa dilupakan Gak bisa dilupakan Baik kita juga mau kasih lihat artikel yang satu ini Bahwa tim kuasa hukum dari Jessica Sampai dengan sekarang masih tetap akan fight Walaupun sudah dinyatakan bebas bersyarat Tapi akan melakukan peninjauan kembali Yang artinya bahwa tetap akan fight Melakukan cara bahwa Jessica tidak bersalah Kita mau kasih lihat yang ini Yakin Jessica Wongso tidak bersalah Begini cara Oto Hasibuan ubah perspektif publik Kalau ada pertanyaan dari publik seperti ini Ini kan kalau misalnya mau mengajukan PK Artinya ketika ada pengajuan PK Dia tetap kekeh bahwa Saya tidak bersalah Tapi ini akan menjadi terbalik Kalau ada pertanyaan dari publik Apakah melihat penyesalan Atau barangkali yang disampaikan oleh Jessica Ketika dia bebas kemarin PK itu kepenijauan kembali Itu kan upaya hukum Untuk membuktikan dia gak bersalah ya Jadi kemarin saya juga sempat nanya lah Ke Jess Jess gak Pak Jess dan juga Bang Oto ya Apa kita Sudahi aja lah Panjang sekali ya Sudahi aja Saya tanya juga ke Bang Oto Bang ini memang masih mau lanjut terus PK-nya Toh Jessnya sudah ada di luar gitu ya Tapi poinnya ternyata bukan itu ya Dan itu juga yang Saya sempat tanyakan kepada Jess Poinnya adalah bukan Dapetin lagi kemerdekaan dia Dia bisa keluar Tapi poinnya adalah Harus membuktikan bahwa Ia tidak bersalah Karena menurut Jess Itu penting sekali Dan kita semua tahu bahwa Kalau kamu tuh embel-embel terpidana Sepanjang hidup kamu tuh Tidak akan seperti orang pada umumnya Stigma berarti mengembalikan nama baik Itu yang dicari Itu poinnya Betul Itu poinnya Karena kan sampai saat ini Saya bilang ya Mungkin pernah denger ya Jessica sendiri sebenarnya Profesor Oto Hasibuan Sebenarnya udah nawarin Jess Ya sudah lah kita minta ke presiden Kamu minta maaf ya Apa syaratnya kan Profesor Oto Hasibuan selalu Mengakui ya Ngakuin kesalahan Oh enggak deh Saya lebih baik ada di dalam Daripada saya enggak salah Oke baik Kita juga mau kasih lihat Ini ada satu statement Dari seorang Jessica Kepala Wongso Saya bebas Jessica Wongso Terang-terangan bicara ketidakadilan Banyak yang diperlakukan tidak adil Ketidakadilan Ini pada akhirnya Membuat kita bertanya Ketidakadilan dimana Apakah dalam sistem pengadilan Atau ketidakadilan di dalam Di dalam lapas Karena saya yang menanyakan pertanyaan itu Ke Jess di podcast itu Jadi kalau saya menangkap Dari jawaban Jess Ketidakadilan yang dia maksud Adalah pada vonisnya Karena dia merasa Dia merasa dia tetap tidak bersalah Dia tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan Sehingga kemudian putusan ini Dan 8 tahun Hampir 9 tahun hidupnya Ada di dalam penjara itu Adalah bentuk ketidakadilan Gitu ya Tapi Tapi saya justru amaze sama Jess Kalau diikutin terus tuh podcast Saya itu malah jadi kayak provokator Kayak Jess Serius kamu gak sakit Tadi kan dia bilang gitu ya Saya memaafkan semua orang Yang membuat saya Ada dan menjalani Selama 9 tahun ini Saya pas podcast itu Kamu yakin Jess Gila udah masuk penjara Kamu Dan di penjara itu gak mudah gitu ya Kita aja dalam Di luar penjara Masih mengalami kesulitan-kesulitan hidup gitu ya Kamu yakin Yakin dia bilang gitu ya Justru Ternyata dari cerita Jess Di wawancara itu juga Itu adalah bagian Dari cara dia Untuk berdamai dengan keadaan Bayangin dalam perspektif dia ya Dia tidak bersalah Dan kemudian harus jalanin kehidupan Terakhir tuh Jess Cerita juga di Beberapa wawancara ya Bahwa dia di dalam penjara Dan dia harus berbagi kamar Dengan teman-teman yang lain Itu Bayangin gak sih Kita punya kamar sendiri aja Di rumah tuh Belum tentu lo nyaman sama kamar lo Apalagi lo harus berbagi Menerima dengan keadaan Pun dia berkata Ada kalimat bahwa Dia sudah memaafkan Memaafkan siapa Menurut Christian Grace Sama lah pertanyaannya kita ya Kamu memaafin siapa Semuanya Bayangkan Bahkan di podcast itu Saya sebut satu-satu Siapa yang ini Kamu tau gak Dia cerita begini-begini Kamu tau gak Dia cerita begini-begini Enggak Enggak apa-apa Menurut saya Tadi bagus ya Tadi dicuplik bahwa Mungkin menurut saya Itu asumsi mereka Karena gak ngenalin saya Makanya di bagian akhir Apa podcast itu Dia bilang bahwa Coba deh mungkin Kita harus ketemu dan Ngobrol dulu Sehingga kemudian Baru setelah itu Kalian nilai saya seperti apa Baik kita juga mau kasih lihat Ini ada ungkapan dari Jessica Kumala Wongso Saat dinyatakan Bebas bersyarat Selamat siang semua teman-teman wartawan Terima kasih udah hadir disini Semoga gak ada yang cedera ya Karena ramai sekali Saya hari ini bersyukur Karena sudah bisa Keluar dari Rapas Dan Bertemu kembali dengan keluarga Dan teman-teman Dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga Untuk saya Maaf saya gugup Banyak banget Orangnya Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini Terima kasih banyak Aku udah meluangkan waktu Untuk ketemu disini Semoga semuanya selalu sehat Terima kasih Gugup Nervous Wajar lah ya Banyak banget Kamu udah jadi presenter lama banget kan Kalau ketemu dengan banyak orang Kita aja nih yang jadi presenter Manusiawi ya Manusiawi Oh itu depannya udah Udah lama gak ketemu banyak orang Tidak pernah adaptasi yang langsung Mbak Frisian Grace Kalau menurut Frisian Grace Yang mengikuti kasus ini Dari dulu sampai dengan sekarang Pun mengenal sedikit banyak Mengenai Jessica Apa sifat dari dia yang berubah Dan yang tidak berubah Saya kayaknya Rasa-rasanya gak punya kapasitas menjawab itu ya Tapi setidak-tidaknya Saya mau disclaimer duluan Bahwa ini Penelan saya berdasar dari Ketemu dia di 2016 lalu gitu ya Saya udah lihat dia sebenarnya Ya di asumsi ini sama publik tuh Dia gak nangis Dia tegar dan lain Dia udah cerita juga di 2016 Bahwa itu bagian dari dia untuk Gak bikin keluarganya dan orang-orang di sekitar dia bersedih Dan tahun 2024 ini Malah saya tuh pas wawancara Pada saat ngobrol di luar itu Saya temenin makan siang Bersama tim pengacara Juga saat atau sebelum konferensi Frisian Saya juga bersama Jess Justru narasi-narasi dia Dari cerita-cerita dia itu udah Kayak Kayak kemarin bahkan saya bilang Kamu kayaknya cocok deh jadi motivator Jadi narasi dia tuh baik Ya udah kita harus hadapin semuanya Makanya bahkan ada pertanyaan kan Dari teman-teman Kalau misalnya PK pun gak berhasil gimana Oh gak apa-apa Itu kenyataan yang harus diterima Jadi penerimaan Menurut saya ya 2024 ini Seorang Jessica Wongso udah sampai di titik Menerima keadaan apapun tuh Udah paling Level paling dewa deh Paling tinggi Berdamai dengan keadaan Itu yang barangkali Tidak semua orang bisa melakukan Hanya bisa melakukan ketika Ketika menghadapi kondisi tertentu Dan kondisi itulah yang dihadapi oleh seorang Jessica Makanya saya bilang Kayaknya itu deh yang bikin Dia tuh gak punya wrinkle apa Kerutan-kerutan Untuk ukuran usia dia Karena dia pasti mulus banget Karena dia Yoga Dia banyak aktivitas Meditasi di dalam Oke kemarin juga banyak pertanyaan Dari teman-teman media Apakah Jessica Kumulawongso akan Mengunjungi Makam Minasalid Kita mau kasih lihat juga Bebas bersyarat Jessica Wongso Bakal kunjungi Makam Minasalid Sempat cerita Jessica Di hari Sampai kemarin pun Dia selalu bilang bahwa Kegiatan Nanti aja ini Dia gak tau Bahkan saat ini Dia masih dalam Dalam situasi yang Benarkah Masih bingung ya Luar Gue udah di luar gitu ya Jadi pas ditanya Teman-teman wartawan Juga bisa lihat ya Pada saat press conference itu Ada juga wartawan yang nanya Kamu ngapain Setelah ini Mungkin kita Waduh Juga gak tau ya Bener-bener blind banget Dia bilang gitu kan Dia bener-bener blind banget Nah ditanya lagi Apa rencananya ya Kayak enggak deh Mungkin sekarang masih Baru dapat handphone pertama kali Dan Dengan merek tertentu Jadi kayak dulu tuh Dulu tuh pas 2016 Mereknya masih Mereknya sama Tapi mungkin Belum secanggih sekarang Jadi kayak buat swipe aja Dia tuh udah Sibuk sekali Jadi mungkin beberapa hari tuh Apa Berusaha untuk Adaptasi sama handphone baru Itu berarti memang menjelaskan bahwa disana dia tidak pegang handphone ya Kita tidak bilang bahwa banyak atau sedikit yang memang melanggar aturan Tapi disini menjelaskan bahwa dia tidak pegang handphone sama sekali Pertanyaan tadi bisa di ini lagi Bisa terjawab dong Dengan Gak pernah Tadi kan lapasnya bilang Jessica itu berperlaku baik Berperlaku baik itu salah satunya adalah dengan gak pernah bikin pelanggaran Salah satunya adalah dengan ketahuan megang handphone Atau megang handphone gitu ya Artinya terbukti dong Selama ini Dia gak ngerti Karena dia telponnya pun katanya selalu lewat lartol dan saya tanyakan kepada tim kuasa hukum Termasuk hidat bostam yang terus-menerus kontak sama dia Antri tetep Sampai dia bilang udah hafal banget nomor telpon orang-orang Karena dia harus pakai itu loh Telepon yang di wartol yang ada masih ada Umurnya itu ya 0821 sekian-sekian gitu loh Baik terima kasih Ini kita juga mau kasih lihat Mungkin ada alasan kenapa dia semakin glowing Sempat dispel sedikit tadi sama Christian Grace Transformasi Jessica Wongso saat pertama di penjara versus setelah bebas Kini makin glowing Ada salon kan kalau di lapas perempuan itu Oh iya Ada salon Ini penting banget loh jadi pelajaran buat publik Saya baca sih Kenapa? Dia membantu administrasi di lapas Kerajinan Kerajinan tangan dan lain-lain Ada salon Jadi negara kita ini Indonesia masih menghormati hak asasi manusia setiap orang yang walaupun oleh hukum itu diputus bersalah gitu Oke baik Keren banget sih buat negara kita Kita juga mau kasih lihat ya ini komentar netizen sampai akhirnya mereka melihat kok makin glowing gitu seperti terawat seorang Jessica Di lapas ada salon ya rambutnya bagus banget Betul-betul ada ya oke kita next kita coba baca yang berikutnya Salfok sama rambutnya lebih bagus yang di dalam lapas Ya di dalam penjara bisa warnain rambut ya Jess? Bisa karena ada salonnya Ada ya mau coba? Enggak gak Siapa tau mau coba Mau coba salonnya ini dong Mau coba salonnya maksudnya kan as a visitor siapa tau bisa kan Mau coba skill dari orang yang di salonnya Berarti orang-orang yang ada di dalam penjara itu yang jadi herdu-nya segala macam juga orang-orang yang bermasalah juga ya Atau orang-orang yang jahit Pernah punya masalah hukum maksudnya Kan gak mungkin orang luar kan Saya gak pernah konfirmasi itu tapi kayaknya punya skill yang bagus ya rata-rata masih apa bagus kayaknya rambutnya Rata-rata memang mereka yang berada di lapas Diberikan skill di memberikan negara memberikan fasilitas mereka untuk belajar Tapi kita juga mau kasih lihat ini ada satu bukti atau juga fakta yang kita temukan yang disampaikan oleh Bang Otohasi Buan Pengacara Jessica Wongso klaim temukan bukti baru yang disembunyikan seseorang Anggapan Val ini gimana? Mbak Fristian Grace apakah gini ya maksudnya kita tahu bahwa komunikasinya begitu intens Antara Fristian Grace dengan tim kuasa hukum dari seorang Jessica Kumala Wongso Ya netralitas pasti ada tapi apa sih yang diketahui sedikit aja? Soal apa? Soal bukti baru itu ya? Bukti baru? Bukti barunya kayaknya PK-nya terakhir katanya masih diketik gitu ya Saya coba tanya ke Prof. Otohasi Buan dan tim kuasa hukum yang lain kira-kira apa Nofum atau keadaan baru saat ini yang bakal dibuktikan di PK nanti Masih belum dispil Oh masih belum dispil ya? Sekarang masih diketik gitu ya Masih diketik sama ini Masih dirapiin gitu ya Mudah-mudahan dalam waktu dekat dan yang punya hak dan punya wonang untuk jawab itu sih Pengacara ya Kalau kita mungkin kita juga berharap ada peninjauan kembali Sehingga kemudian Makam Agung tuh bisa lihat ini beneran Gimana sih sebenarnya kasus ini ya gak? Kita semua punya pertanyaan itu ya Gimana sih sebenarnya cerita dari kasus ini gitu ya Sehingga kemudian juga ada kepastian hukum buat semua pihak Gak hanya buat Jessica tapi kita harus ingatkan juga Buat keluarga korban Mirna Salihin Supaya semakin kita tahu sebenarnya penyebab matinya dari putri beliau ya Anak sayangan beliau itu juga apa? Itu perlu banget sih Oke Di luar dari kakak seorang presenter Apakah kakak merasakan bahwa salah satu orang yang tidak percaya bahwa Jessica tidak bersalah? Saya? Saya itu pertanyaan saya tadi Kita mau tutup dengan itu Dilepas dari seorang presenter Karena tadi sebelum kita mulai Aku sama Dewi sempat yang bilang bahwa ini misteri sekali Ya doang sampai ada di Netflix dan lain-lain Tapi termasuk yang Mbak Grace melepas statusnya sebagai seorang jurnalis Sebagai seorang perempuan Sebagai seorang yang punya Ya kita tahu bahwa luar biasa sekali Apa yang dilewati Grace dengan segala macam pengalamannya Tapi mari kita lepaskan status jurnalis sebagai seorang perempuan Melihat dari awal sampai dengan sekarang tentang kasus ini Sebagai profesional Sebagai profesional saya menghormati putusan pengadilan ya Dia tetap dinyatakan bersalah Bagaimanapun kita tetap menghormati proses hukum kita Sebagai personal Secara personal Saya tidak dalam kapasitas untuk tanya ke Jess Kamu benar-benar salah atau enggak Saya dalam kapasitas untuk Terima kasih sudah memberi kesempatan ke saya Untuk berada lebih dekat Dibanding dengan teman-teman sejauh saya Yang diberi jarak gitu ya Teman-teman wartawan Dan sejauh ini Apa komunikasi tetap jalan Jadi saya tidak dalam konteks Nanya itu dekat-dekat lagi sekarang ya Setelah dari berbunuh Kamu salah atau enggak sih Udah enggak seperti itu lagi Tapi apa Jess punya 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 sikap Dan punya Punya keinginan Untuk membuktikan dirinya Tidak salah Karena memang menurut dia itu Tidak salah Sebagai orang yang ada di sekitar dia Dan diizinkan untuk berada dekat Dan berkomunikasi langsung Saya dalam posisi untuk menghormati Sikap Jessica Apapun itu Karena ya Biasa saja saya bisa ngobrol dan lain-lain Kita tunggu hasil dari peninjauan kembali Kayak gimana sih Berarti belum ada jawabannya ya Berarti kakak sendiri tidak Sampai detik ini Saya belum ada jawabannya Dalam menurut saya Belum ada keyakinannya dong berarti Kalau keyakinan Saya enggak dalam kapasitas untuk meyakinkan Kalau keyakinan itu Saya akan menyelidiki Jessica-nya gitu ya Enggak Saya mau gambarin konteksnya seperti itu gitu ya Baik Chris yang Chris Terima kasih banyak Kita akan kembali sesaat lagi Tetap di bagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton